Hei, dasar jeli nakal, kembaliin kinderku. Haha, coba tangkap kalau bisa. Tidak! Tidak! Ya ampun. Rasain tuh. Makanya jangan nakal ke orang lain, Sammy. Padahal belum ngicip. Gak adil. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya gak adil Kinder Joy kecil banget gini. Ayo kita bikin yang besar. 100 kali lebih besar dan lebih enak? Iya dong, kamu setuju. Pastinya. Ayo. Hai, men-temen. Kali ini kita akan lakuin prakarya favoritku. Bikin camilan manis. Sammy, cepetan bawa coklatnya ke sini. Kalau gini sih, aku rela deh keluarin semuanya. Oh, hai, men-temen. Yuk, kita siapin coklat untuk telur coklatnya. Boleh gak kita simpen dua batang buat besok? Sam, tenang aja. Telur ini pasti tahan sampai berhari-hari. Ku jamin. Wow, kita mau bikin yang raksasa. Bener. Seingetku, kita punya Nutella di belakang. Tolong ambilin ya. Berangkat. Oke, coklatnya udah siap. Mau aku lelehin sekarang. Aku datang. Kayaknya Nutella biasa gak cukup. Jadi aku bawain yang lebih besar. Tunggu, di mana, Su? Mumpung dia gak ada, aku mau nyicip Nutellanya. Siapa tahu gak enak. Sam, jangan dimakan dong. Kita butuh semuanya. Hah? Apa? Enggak kok. Aku cuma ngecek perkembangan. Iya, iya. Kamu kan suka makanan manis. Nah, ambilin wafernya ya sekarang. Kita mau bikin bola wafer untuk dimasukin ke Kinder Joy kita. Tuang sedikit. Ini butuh kesabaran. Pelan-pelan aja ya. Wapanya nyah angin. Apa? Aku bilang wafernya renyah banget. Kita susun hati-hati wafernya di dalam cetakan. Kayak gini. Nutellanya gimana? Ayo kita makan. Sabar dong, Sam. Wafernya dulu. Nanti aku kasih tahu Nutellanya mau diapain. Abisnya lama banget sih. Iya, iya. Masukin Nutellanya ke plastik ini ya. Biar lebih gampang lu wanginya. Oke? Oke. Lala. Lala. Nah, udah selesai nih. Aku berasa kayak punya pabrik coklat. Kayak di video kita tentang jeli raksasa mirip Nutella itu. Maksudmu Willy Wongka? Terus aku umpa-lumpanya gitu? Iya, tapi kamu ketinggian kalau jadi ku caci. Kamu jadi asistenku aja. Hah? Jadi kamu ngatain aku raksasa? Eh, makasih loh. Bukan, Su. Bukan gitu. Ku caci kan kecil. Dan kamu tinggi. Tapi kamu normal kok untuk ukuran manusia. Sam, aku cuma bercanda. Aku dek-dekan tadi. Kamu emang pendek. Sammy, kamu mulai berlebihan nih. Jadi, selanjutnya apa? Masukin ke kulkas. Kita dinginin sebentar. Aku aja yang masukin. Kamu lanjut ke tahap selanjutnya. Sekarang, tuangkan coklat ke cetakan ini. Hati-hati ya. Awas panas. Nyam, nyam. Bolanya belum jadi. Sam, kamu kan baru masukin ke kulkas. Iya, tau. Tapi aku gak tahan mau nyicip. Dikit aja kok. Udah ku rapiin lagi kayak semula. Sammy, semoga itu bener ya. Emangnya ada yang bisa tahan sama Nutella? Setuju. Aku juga suka banget. Oke, beres. Sekarang masukin cetakannya ke kulkas biar coklatnya mengeras. Jadi deh bentuk telurnya. Aku mau tuangin lapisan keduanya ya. Sekarang pakai coklat putih. Aku gak sabar mau makan Kinder Joy raksasanya. Mentemen, Kinder mana yang mau kamu jadiin raksasa? Tulis komentar ya. Kalau kamu apa, Sam? Aku? Semuanya. Gak cuma Kinder, tapi kacang jeli, permen, sama Nutella juga pastinya. Pasti deh. Kamu pasti seneng banget. Yuk kita masukin kulkas terus lanjut bikin bolanya. Hori-hori. Ayo kita lanjut. Hasilnya bagus nih. Ah, sesuai keinginanku. Bener kan? Udah ku rapiin lagi tadi pas nyicip. Kupikir Nutella-nya masih ada. Bayangin aja berapa banyak Nutella yang ada di sini. Keren kan? Hmm, bener juga sih. Sekarang lapisi bolanya dengan coklat. Dan... Kita bekukan lagi. Salah. Kamu ambilin kacang tumbuknya deh. Di sana. Nih, ini buat apaan? Gulingkan hati-hati bolanya biar kacangnya rata. Keren! Mirip bola kecil bikin derjoy. Tapi ini raksasa. Sam, kayaknya telur kita udah siap nih. Tolong bawain ke sini ya. Berangkat! Selagi Sam ngambil telurnya, kita siapin isian putihnya yuk. Lelehkan coklat putih dengan susu kental manis. Sekarang sedikit sulap. Dan... Simsalabim! Hooray! Aku keren kan? Kalo kalian, men-temen, kalian bisa lelehin coklatnya pake microwave. Kudengar kamu ngomongin sulap. Ada apa sih? Oh, Sammy. Aku mau panasin coklatnya supaya meleleh dan berhasil. Wow, keren! Selamat! Makasih. Ayo kita ke isiannya. Kita taruh Nutella hangatnya di dasar. Nutella itu bagus. Aku suka! Kamu inget nggak yang berikutnya? Kamu pikir aku rupa? Isian putihnya. Kita tuangkan isian yang kedua. Oh, ini lembut banget. Iya kan? Aku nggak sabar mau nyicip. Sabar, Su. Sedikit lagi. Iya, aku tahu. Sekarang tinggal tambahin bola-bola kacangnya. Sekarang saatnya. Sam, tunggu sebentar. Kita harus masukin ke kulkas dulu biar mengeras. Aku nggak sabar, Su. Ini terlalu berlebihan. Aku percaya kok, Sammy. Sabar ya. Langsung gimana? Udah jadi belum? Yap, udah jadi. Hoi! Cepat ambil sendok. Sini kubantu. Biar nggak belepotan. Keren banget. Yah, telat. Aku udah belepotan. Yaudah deh. Lihat coklat ini. Enak banget. Aku udah nggak tahan. Ayo pamit ke teman-teman terus makan Kinder Joy-nya. Setuju. Dadah semua. Klik like dan subscribe channel kami ya. Nyalain loncengnya juga biar nggak kelewatan video baru. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Tapi aku jadi gak bisa bikin cupcake kalau gak ada cetakan. Kamu mungkin jago bikin kerajinan, tapi soal masak, kamu bisa belajar dari aku. Ayo aku tunjukin. Hai, teman-teman. Hari ini kita bakal bikin cupcake coklat jeruk yang lezat. Eh, kalau kayak gini gak bakal ada banyak cucian kotor. Eh, mari kita mulai. Ini dia bahan utamanya. Oh, jerukku pada dimana? Tadi perasan ku taruh sini. Haha, awas tuh. Oh, Semi ngeprank lagi. Aku mau nunjukin resep yang menarik dan kamu malah bercanda terus. Ya, oba kalau kamu bisa lihat ekspresimu. Aku yakin wajahku lucu. Tapi ayo kita lanjut masak. Atau kamu udah gak mau cupcake? Eh, jangan. Aku selalu siapa bantu. Oke, kalau gitu. Tolong siapin saringan dan dua gelas. Dan kita perlu motong bagian atas jeruknya. Hop, gampang kan? Lalu keluarin bulirnya tanpa merusak kulitnya. Teman-teman, selalu utamakan keselamatan saat memakai benda tajam. Silahkan minta tolong bantuan orang dewasa ya. Oke. Semi, kamu udah bawa apa yang aku minta? Udah dong. Kamu punya tugas buat salah satu bagian paling penting. Kamu harus meres bulirnya supaya saringnya keluar. Kayak gini, kira-kira kamu bisa gak? Bisa banget lah. Selagi Semi sibuk, ayo siapin catakan cupcake kita. Kalian pasti kaget. Soalnya simpel banget. Cuma butuh dua langkah cepat. Langkah pertama, taruh bagian atasnya di bawah. Langkah dua, taruh kulit yang tersisa di atasnya. Nanti kita harus menahan struktur ini. Jadi, Semi, apa udah selesai meres jeruknya? Pas banget. Bisa tolong ambilin beberapa tusuk gigi untukku? Aku beruntung banget bisa dibantu, Semi. Seu, aku datang. Tidak! Semi, kamu gak apa-apa. Semua aman. Seu, maaf. Aku nganjurin semuanya. Aku tadi buru-buru kesini. Oh, Semi, tenang aja. Emang pengen kupatahin jadi dua kok. Lihat. Dengan satu gerakan ringan dan semuanya selesai. Tada! Kamu yakin semuanya baik-baik aja? Mungkin kamu bilang gitu biar aku senang. Jangan sedih, Semi. Semua orang bisa tersandung dan jatuh. Tapi yang penting kamu bisa berdiri lagi dan terus maju. Dan itulah yang kita lakukan. Teman-teman, biar Semi senang lagi pecah tombol like-nya ya. Sil, kamu tau gak? Buat dapetin jumlah serat yang sama kayak dari satu jeruk, kamu harus makan tujuh cangkir cornflake. Wow, aku baru tau. Mulai sekarang aku bakal makan satu jeruk per hari aja. Daripada cornflake. Ide bagus, Semi. Itu sehat banget. Pak patah terkenal itu harusnya diubah jadi gini. Satu jeruk sehari, dokter pun pergi. Setiap buah punya manfaatnya sendiri. Jadi yang penting secukupnya. Subscribe channel kami juga penting. Jangan lupa ya. Semi, kamu bisa aja. Sementara itu, catakan kita selesai. Seperti yang kalian lihat, semuanya udah aman. Oke, terus sekarang kita ngapain? Masih ada bagian paling menarik. Yaitu proses memasaknya. Mari buat adonannya. Gampang banget lho. Aku tau, aku tau. Pasti dimulai dengan gula, kan? Yap, karena kita udah sering bikin kue, kamu jadi udah hafal ya. Sekarang kita butuh tiga perempat cangkir. Oh iya, teman-teman. Kalian bisa nonton video lain lengkap sama resepnya di channel kami. Semoga kamu gak minum sari jeruk yang tadi kamu peras ya, Sam. Aku kawat. Segini cukup, kok. Kita cuma perlu seperempat cangkir. Hore, aku bisa nyimpan sisanya buatku sendiri. Karena Semi lagi semangat banget hari ini, kayaknya kita bisa biarin dia minum jus dulu deh. Jangan jauh-jauh ya, nanti aku mau minta tolong lagi. Aku siap membantu. Abis aku ngabisin jus ini pastinya. Nih, cepet juga. Yuk kita lanjut. Telur pertama kita mau masuk. Ini dia. Sisa dua lagi. Men-temen, pake pisaunya hati-hati ya. Dan yang terakhir. Maaf ya, telurku tapi aku butuh tiga. Sip, semua telur udah masuk. Sip, kalau aku gak salah ingat dan tentu aku gak salah, gue biasanya butuh mentega. Makasih, Semi. Sebenarnya ada beberapa jenis adonan yang gak pake mentega. Sebagai gantinya, kita butuh minyak sayur. Tapi kali ini kamu benar. Voila. Lima belas sendok makan udah cukup. Tapi harus ada lebih banyak coklat. Namanya juga coklat. Gak mungkin terlalu banyak. Apa satu setengah cup udah cukup? Cukup banget. Kalau ada sisa aku makan. Hop, hop. Tapi ini belum siap. Kalau masih keras, kita susah nyampurin ke adonannya. Ayo lelehin. Semoga kalian gak keberatan aku pake sulap masak. Wow. Ya ampun. Aku udah gak tahan pengen nyicip. Sabar ya. Terkadang ada baiknya kita menunggu hasil yang lebih enak. Kamu bakal ngerti kenapa aku ngelarang kamu makan semuanya sekarang. Yakin deh, cupcake ini bakal bikin kamu ketagihan. Permisi. Tentuan terakhir mau masuk. Lada-ada di. Aku gak sabar mau ngeliat dan nyicipin hasilnya. Sekarang giliranku lagi. Aduk, aduk, aduk. Oh iya, mantemen. Jangan ragu minta bantuan orang dewasa buat mengaduk. Kita hampir selesai. Kamu gak capek, Sil. Kamu udah ngaduk-ngaduk dari tadi. Iziden aku nyejep dikit dong. Semi, sabar dong. Kita hampir selesai, mantemen. Kita cuma perlu nuang adonan ini ke dalam jeruk. Kayak gini. Hati-hati. Ini dia. Sip. Wah, keliatannya cakep banget. Lihat ya, jangan tuang adonannya terlalu banyak. Karena adonannya bakal mengembang dikit di dalam oven. Oh iya, ovennya udah kupanasin. Makasih. Aku tinggal nuang ke beberapa jeruk lagi. Ini dia. Jangan ada sisa. Sekarang mari kita panggang selama 20 menit di suhu 180 derajat Celcius. Bentar lagi semua beres. Pengen dengar takat-takis lagi nunggu kue? Boleh aja. Bagaimana caramu membagi 20 jeruk buat 11 orang? Nggak boleh ada yang dapet lebih banyak ataupun lebih sedikit. Setiap orang harus dapet bagian sama. Bentar, aku kurang jago ngitung. Oke, kasih tau aja deh. Peras jeruknya dan kasih jumlah jauh siang sama. Oh, kamu pintar, Semi. Timernya bunyi. Cepat tuh, ambil cupcake-nya. Lihat, teman-teman. Hore, ayo kita hias. Hujan salju. Gimana menurutmu, sir? Udah bisa mulai makan? Kayaknya ada yang kurang. Hopp, gini baru lengkap. Koren! Lihat cupcake cantik ini, teman-teman. Gimana menurutmu? Ini dia. Kita udah nunggu-nunggu bagian ini. Yoi, aku udah gak sabar. Ini jerukmu, Sammy. Selamat makan. Jeruk pertama aku, Sue. Dan cupcake lezat ini untukku. Ayo makan, akhirnya. Uh, enak. Enak banget, Sue. Cupcake pertama aku udah habis. Setuju banget, Sam. Aku bisa makan ini setiap hari. Men-temen, kalau kalian pengen lihat kami lebih sering masak, pencer tombol lainnya. Dan kalian wajib bikin cupcake indah ini di rumah. Jangan lupa nyalain lonceng dan subscribe channel kami. Sampai ketemu lagi. Dadah, men-temen. wegen. Jangan lupa juga. Sampai ketemu tadi. Sampai ketemu lagi sampai bertanya. Sampai ketemu. Terima kasih.